Bedia Purundi viralkan tim Nas Indonesia, tak puas akan kemenangan Sintayong beri catatan. Justin Hapnor pamer kemenangan netizen Indonesia terpecah belah. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tak puas akan kemenangan Sintayong beri catatan. Kemenangan tim Nas Indonesia atau Spurundi di Laga Perdana tak membuat sang pelatih Sintayong berpuas diri. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda mampu tampil smartan dengan mencetak 3 gol dan kebobolan 1 gol di Laga Perdana kontra tim asal Afrika tersebut. Menariknya, ketiga gol tersebut tercipta melalui skema cantik yang mampu memanfaatkan peluang mematikan di depan gawang lawan. Meski senang dengan performa di Laga Perdana tersebut, Sintayong menegaskan masih mempunyai evaluasi untuk skuad Garuda. Hal itu terlihat pada babak kedua, para pemain tim Nas Burundi sudah bisa membaca permainan yang dimotori oleh Mark Vogt dan kawan-kawan. Memang babak pertama kita cetak 3 gol ya, dan setelah babak pertama selesai, memang dari persiapan dan antisipasi lawan sudah baik. Jadi lawan bisa dinilai baik. Jadi kita sendiri tidak boleh lengah untuk persiapan pertandingan berikutnya. Tegas Sintayong Sementara itu, demi kembali meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya, Sintayong meminta anak asuhnya wajib untuk memaksimalkan peluang-peluang yang ada untuk menjadi gol. Hal itu lantaran dia tidak pernah berhadapan dengan Burundi sehingga tidak mengetahui detail kekuatan lawan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa Punggawa Garuda harus bisa bermain lebih profesional lagi di Laga Kedua nanti. Sintayong sadar kalau hanya memiliki waktu sedikit dalam pelatih tim Nas Indonesia. Namun dia berharap tim Garuda bisa menerapkan skema permainannya. Sehingga skuad Garuda mampu mengunfaatkan FIFA Midstay kali ini untuk memperbaiki posisi di ranking FIFA. Justin Hapner pamer kemenangan Netizen Indonesia terpecah belah Kabar menarik datang dari pemain keturunan Justin Hapner yang memberikan respon terkait penampilannya bersama tim Nas U20 Belanda. Sebagai mana diketahui, Justin Hapner menjadi pemain keturunan Indonesia yang berkontribusi pada kemenangan tim Nas U20 Belanda atas Prancis pada Laga Uji Coba. Tampil sejak menit pertama, Hapner membawa Belanda muda mempertahankan keunggulan 2-1 hingga Laga berakhir. Menariknya, kelar pertandingan Justin Hapner mengunggah satu postingan di Instagram story-nya. Dia tampak bangga bisa membantu Belanda U20 menuai hasil manis. Dalam unggahannya Justin Hapner mengenakan jersi Belanda U20, dia bermain dengan menggunakan nomor punggung 4 di Laga tersebut. Hal itu seperti memberi tanda bahwa Justin Hapner sangat bangga bermain untuk Belanda U20. Padahal saat ini dia tengah mengikuti proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia untuk memperkuat tim Nas Indonesia U20. Bahkan proses naturalisasinya bersama Ivar Jener dan Rafael Strick sudah mengalami kemajuan besar. Terakhir, pengajuan naturalisasinya sudah dikabungkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di sisi lain, unggahan Justin Hapner cukup disayangkan. Sebab komitmennya untuk membela tim Nas Indonesia U20 di Piala Dunia U20-20-2023 kian diragukan. Dikutip dari kolom komentar unggahan Justin Hapner beberapa waktu lalu, Banyak warga net yang menyayangkan keputusannya kembali membela tim Nas Belanda. Namun tak sedikit pula netizen yang memberikan dukungan demi perkembangan karir Justin Hapner di masa yang akan datang. Media berundi viralkan tim Nas Indonesia, poin FIFA jadi korban. Kekalahan burundi atas tim Nas Indonesia dengan skor 3-1 turut menjadi pusat perhatian media burundi. Sebagaimana diketahui, burundi bisa dikatakan salah satu negara kuat dari Afrika yang memiliki track record tak terlalu buruk di lima pertandingan terakhir. Hal itu diketahui lewat unggahan dari akun Instagram at Liputan Tim Nas. Sementara itu, media burundi melalui akun Twitter at 257vot mengabarkan bahwa kegalahan burundi di FIFA Mids Day kali ini menjadi pukulan telak. Hal itu terbukti pada unggahan akun tersebut ketika laga baru berjalan 45 menit. Namun tim Nas Indonesia telah unggul 3-0. Jika Anda tahu negara di dunia tempat kami menang, cukup kirimi saya, pesan, dan beritahu saya. Apakah Anda pikir mereka menjanjikan? Tulis media burundi at 257vot. Sebagai informasi, media tersebut bisa dikatakan kerap menginformasikan tim Nas burundi sejak kedatangannya di Indonesia. Bahkan pada unggahan sebelumnya, E257vot menggunakan hashtag Indonesia disangsi FIFA yang menimbulkan spekulasi pecinta sepak bola tanah air di Piala Dunia U20 2023. Terlepas dari hal itu, kekalahan tersebut membuat burundi langsung turun 3 posisi di ranking FIFA. Menurut laman footballranking.com, saat ini burundi berada di peringkat ke-144 dengan mengkoleksi 1069,94 poin. Sebelum mendelang kekalahan dari tim Nas Indonesia, burundi berjokol di peringkat ke-141. Koleksi 1075,27 poin. Yang artinya, kehilangan poin sebanyak 5,33. Begitupun sebaliknya, kemenangan 3-1 atas burundi membuat tim Nas Indonesia mendapatkan tambahan 5,39 poin. Dan naik satu tingkat ke peringkat 150 dunia dengan koleksi 1045,91 poin. Terima kasih telah menonton!